Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan kue keju kurih lembut ya ini pas banget jika dijadikan sebagai ide jualan maupun snack keluarga nah seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya, simak video sampai selesai siapkan terlebih dahulu ada 200 gram tepung terigu aku menggunakan bro sedang kemudian tambahkan 15 gram gula pasir dan 1 sendok teh ragi roti ini aku memasukkannya barengan ya, aku campur dengan gula pasir lalu setelah itu disini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder kemudian masukkan juga sejumput garam masukkan juga ada 65-80 ml susu cair aduk hingga tercampur rata dan terakhir aku akan masukkan 20 gram minyak sayur nah disini kemudian akan aku uleni aja ya menggunakan tangan hingga menjadi kalis nah disini terlebih dahulu untuk tangannya bisa ya dibasahi atau dibaluri dengan menggunakan minyak sayur supaya tidak nempel nanti untuk adonannya selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kalis kemudian istirahatkan dengan ditutup rapat selama kurang lebih 30 menit setelah 30 menit kemudian baluri untuk telapak tangan dengan menggunakan minyak sayur lalu untuk adonan ini akan aku bagi dengan berat masing-masing 50 gram nah ini untuk adonannya nanti dua kali profing ya setelah dibulatkan seperti ini kemudian sebagian ditutup rapat lalu sebagian akan aku pipihkan dan akan aku isi dengan menggunakan keju parut secukupnya lalu setelah itu nanti digulung ikuti aja ya seperti yang aku contohkan oke berikan isian keju parut seperti ini secukupnya aja lalu gulung setelah digulung setelah digulung agak dipilin ya supaya agak sedikit melebar atau memanjang bukan melebar ya tapi memanjang nah selanjutnya siapkan cetakan untuk cetakannya ini bebas aja sebenarnya tanpa cetakan juga oke ya gak apa-apa nah ini aku berikan alas cetakan bulat supaya nanti hasilnya lebih rapi aja nah untuk cetakannya jangan lupa diolesi dengan margarin tipis-tipis oke setelah dibentuk bulat seperti ini kemudian letakkan di cetakan dan profing lagi selama kurang lebih 20 menit dengan ditutup rapat supaya nanti permukaan daripada adonannya itu tidak mengering nah ini akan aku lakukan ya ke semua adonan hingga selesai jadi dipipihkan kemudian isi dengan keju parut lalu pipihkan kembali kemudian nanti di bentuk bulat seperti itu jadi untuk membuat snack ini itu gampang banget ya dan juga nanti hasil rasanya itu kurih ada rasa kurih dan manis dari perpaduan keju nah jadi untuk pem profingannya atau pengembangannya itu dua kali yang pertama tadi setelah selesai di ulen dan yang kedua setelah selesai dibiling seperti ini nah karena prosesnya akan kita oven jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan oke setelah dibiarkan atau di profing kembali selama kurang lebih 20 menit baru nanti di bagian permukaannya akan aku oles dengan menggunakan putih telur nah ini sudah aku profingnya selama 20 menit kemudian olesi permukaannya dengan putih telur lalu taburi dengan menggunakan keju parmesan nah ini untuk keju parmesan kalian bisa ganti juga dengan almond atau mungkin dengan keju parut tapi kalau aku sih lebih suka menggunakan keju parmesan karena nanti hasilnya bagian kulitnya itu gurih dan garing untuk keju parmesannya ini secukupnya saja oke setelah selesai kemudian lanjut akan aku oven disini untuk mengovennya selama 40 menit dengan suhu 170 derajat celcius menggunakan api atas dan bawah dan setelah matang seperti ini kita tunggu dingin terlebih dahulu baru nanti bisa disajikan ya ini bisa dikemas menggunakan plastik opp atau juga mungkin diberikan alas kertas roti nah ini tadi yang sisa adonannya kurang lebih tadi beratnya 30 gram yang kecil kalau yang lainnya dengan berat 50 gram untuk daya tahannya itu di suhu ruangan bisa bertahan sampai 5 hari ya kue ini dan untuk harga jualnya nanti silahkan ajak cek di kolom deskripsi aku tulis lengkap di sana nah ini ini sudah habis ya tadi dimakan sama keluarga aku jadi hanya tersisa tiga hasilnya itu lembut di bagian dalam dan renyah di bagian luarnya rasanya kurih dan juga ada manis-manisnya kalian wajib untuk mencoba nah buat kalian yang ingin dijadikan sebagai dijualan semoga laris manis ya selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati